Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Hikmah yang nomor 210 tentang Allah tidak senang kepada orang yang menjadi hamba selain darinya Imam Ibn Atta'illah menuliskan Tidaklah kamu mencintai sesuatu terkecuali kamu akan menjadi hamba dari sesuatu tersebut Padahal Allah SWT tidak mencintaimu terkecuali kamu hanya menjadi hamba Allah SWT Maksudnya begini Kalau kita mencintai sesuatu maka kita akan menjadi hamba dari sesuatu tersebut Contoh misalnya kita mencintai mobil Maka bisa jadi kita akan menjadi hamba dari mobil tersebut Kita harus menyediakan garasi untuk mobil Kita harus merawat mobil Kita harus membayar pajak mobil Kita harus misalnya itu berhati-hati ketika mengendarakan mobil Nah semua itu kan merupakan bentuk bahwa kita itu menjadi budak dari mobil Padahal Allah SWT tidak mencintai terkecuali manusia hanya menjadi hamba Allah SWT Kalau mau dijelaskan begini Mohon maaf nih kalau cara menjelaskannya begini Ini Allah SWT tidak mencintai Allah SWT Maka kita hanya diperbolehkan menjadi hambanya Allah SWT Kita sama sekali tidak diperbolehkan mencintai sesuatu selain Allah Dan kita tidak diperbolehkan sama sekali menjadi hamba sesuatu selain Allah Nah kalau kita terpaksa mencintai sesuatu selain Allah Maka cinta kita tersebut Semata-mata hanya karena Allah SWT Misalnya kita mencintai mobil Karena Allah memerintahkan kita mencintai mobil Misalnya supaya apa? Supaya kita bisa ibadah umroh misalnya Misalnya kalau kita mencintai mobil Karena semata-mata Allah menyuruh kita punya kendaraan Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar misalnya Jadi ideanya kita hanya mencintai Allah SWT Semata-mata kalau terpaksa kita harus mencintai sesuatu selain Allah Maka cinta kita tersebut semata-mata Karena Allah SWT Karena Allah memerintahkan kita mencintai orang tua kita Maka kita pun mencintai orang tua kita Karena Allah SWT memerintahkan mencintai anak-anak kita Maka kita pun mencintai anak-anak kita Jadi rasa cinta kita kepada selain Allah Semata-mata digerakkan Karena cinta kepada Allah SWT Nah kemudian seorang ulama Memaknai Ma'ah babta syai'an illa kun talahu abdan Wa huwa layuhibu anta kunali huwiri abdan Itu bahwa cinta itu semacam energi penggerak Misalnya Misalnya ada seseorang yang ketika hujan lebat Dia keluar rumah Kemudian membeli rokok Pulang lagi lalu merokok Pertanyaannya Dia keluar rumah Siapa yang menggerakkan? Karena cintanya kepada rokok Nah itu kan Hal-hal seperti itu Lalu kemudian ada yang Contoh yang lainnya Ketika hujan lebat Seseorang keluar rumah Memakai payung Lalu berangkat ke mahjid Untuk sholat berjamaah Setelah berjamaah Dia pulang kembali Ke rumah Pertanyaannya Apa yang menggerakkan dia Dari rumah ke mahjid Kemudian dari mahjid ke rumah Semata-mata Karena cinta kepada Allah SWT Nah itu Jadi cinta bisa menjadi Sesuatu yang menggerakkan kita Untuk melakukan sesuatu Atau meninggalkan sesuatu Dan cinta yang hakiki Hanyalah cinta kepada Allah SWT Allah itu tidak suka Kalau kita menjadi hamba selain Allah Jadi kita harus Menghambak hanya Kepada Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!